43 ya Panasnya ini di dalam kurang lebih Nah, ini untuk gearboxnya Nah, ini guys ya Panas mesin seperti ini ya Dia masih mau terus running Akan tetapi ya Assalamualaikum Wr Wb Sedang berada di LTC Glodok Tanya seputar satah nih Wah, kret ini disini nih Oke guys, ini gak usah lama-lama ya Ini ada mata soket Ini gunanya untuk kemiringan Ini lebih bergeraknya lebih banyak Bahannya bener-bener nilon dan dia gak tajem Menakan ini, gue rasa jauh lebih mudah ya Si Brittle ini kira-kira membacanya Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel J3 guys Ya guys, ini hari Rabu ini adalah hari terakhir ya Dimana tayangan J3 channel ini ya Tayang di bulan Ramadan ya guys ya Nah, karena besok kita sudah Insya Allah ya Menyambut Fitri ya guys ya Nah, gue doain ya guys ya Semoga orang yang nonton ya video ini ya Selalu dimurahkan rizkinya ya Dan diberikan kesehatan Dan semoga Allah ya Nanti kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan Dan semoga Allah sudah mengangkat nih guys ya Penyakit Corona ini ya Di negara kita ya Indonesia tercinta ya guys ya Amin, amin Brand dari Milwaukee ya guys ya Nah, ini kita ingin membahas satu buah brand dari Milwaukee Nah, ini apa? Nah, ini ada satu buah impact driver ya guys ya Ini masih sama Untuk variannya di M12 ya guys ya Hei buddy Turun dulu turun turun Jangan di sini Kasian ini Gak boleh Ya Wah, ini dia gak mau turun ini Ya guys, ini biasa nih guys ya Ini ingin sedikit ingin eksis juga nih Ingin mamam dulu mamam Mamam Ya guys, ini satu buah brand ya Ini dari Milwaukee ya Ini untuk tipenya ya Di sini mungkin lo bisa lihat ya Di sini ada M12 ya FID ya guys ya M12 FID ya Di sini satu buah impact driver ya Di sini bisa lihat ya Jelas semua Nah, dia sudah variable speed ya Di sini mulainya di RPM ya 0 hingga 3300 ya guys ya Nah, di sini Untuk IPM ya Di 4000 per menitnya Agak lumayan sedikit besar Ya guys, sebetulnya sedikit gue ulas ya Untuk tipe ini sebetulnya dia ada Yang modelnya surge ya Kalau kita itu mungkin bahasa kitanya Seperti silent impact ya guys ya Jadi memang ada beberapa perusahaan yang Sebelah gini Artinya sama ya Artinya sama tapi Namanya aja yang berbeda Jadi namanya aja yang berbeda Semua pengartiannya sebelah sama ya Silent ya Atau biar gak berisik ya Atau Apa low noise Nah, ini banyak lah itu Jadi Ada juga yang seperti Makita membuat oil pulse Nah, ini sama gitu loh Artinya sama Cuma namanya aja ya Pemberian namanya aja yang berbeda Ya guys Ini kalau misalkan kalian Mau ngedapetin barang ini ya Ini nanti Setelah selesai review ini ya Ini gue jual di marketplace ya guys ya Nah Lo bisa langsung tengok aja Ke G3 Tool Shop ya Di Tokopedia ya Nanti disana lo bisa lihat Untuk barang-barang yang Gue setelah gue review Mana yang gue mau jual Mana yang gue gak jual Nah, itu disana ada ya Seperti dari brand IG Nah, ini masih banyak lagi ya guys ya Ya guys, disini bisa lo lihat ya Ini ada pengaturan speednya ya Disini Ya, dia ada 3 speed Dan disini ada Ya Disini Dia seperti apa ya Ini seperti mode untuk drilling ya Kalau gue ngeliatnya posisinya ya Kalau gak salah ya Nah, ini karena memang disini Gak ada kejelasannya Cuma hanya gambar drill aja Ya, sorry Ini mode penyekrupan ya Yang sebelah sini ya Mode penyekrupan tanpa Sorry Dia lebih ke variable speed disini ya Nah, bisa lo lihat Nah, disini mode penyekrupan ini Jadi disaat lo modenya disini Lo tarik langsung Nah Ya Dia dari pelan ke kenceng Bisa lihat bedanya ya Kita cobain pindahin di tiga ya Nah, beda kan Nah, beda ya Kita pindahin lagi Nah Jadi startnya lebih smooth ya guys ya Kalau misalkan kita mode yang kesana Ya guys Sedikit gue ulas ya Yang gue rasa Di saat Kita memiliki Varian yang kecil seperti ini ya Ini M12 yang dikeluarkan dari Milwaukee Atau di 12 volt ya guys ya Nah Ini baterai yang kita gunakan di 2000 mAh Sebetulnya kalau sekilas gue melihat ini Ini yang gue rasakan adalah gini Kita ngerasa Oh kok alatnya kecil banget ya Compact banget ya Tapi memang gini guys Di saat kita bermanuver di ruang yang sempit ya Kita Harus sangat memerlukan alat-alat yang memang Jenisnya yang kecil seperti ini juga Karena memang Sekarang bisa lo lihat ya Ini compact banget ya Ini bener-bener Compact banget Enak banget Dan disini di depannya Disini bagian depan ini rubber ya Dan di bagian sini ya Ini yang abu-abu ini ya Dia seperti aluminium ya disini ya Seperti bahan babetan lah ya Nah Seperti yang udah gue pernah bahas ya Jadi kalau Milwaukee Fuel itu Dia berarti menandakan bahwasannya Dia sudah brushless Bisa lo lihat disini Fuel brushless ya Nah jadi memang Gak seperti brand-brand lain Yang memang kanan-kiri ya Atas-bawah ada tulisan brushlessnya Nah ini juga ada yang pernah bertanya Bang Fuel itu apa sih bang Nah Jadi kalau misalkan lo beli Milwaukee yang Fuel Nah Itu dia berarti Dia sudah dibekali mesin brushless Nah disaat lo membeli ya Untuk brand yang ada tulisannya Milwaukee saja Tidak ada tulisan fuelnya Nah berarti dia tandanya masih brush ya Nah ini guys Ini kalian harus perlu ketahui juga ya guys ya Ya guys Ini udah kesekian kalinya Untuk brand Milwaukee yang pernah gue bahas ya guys ya Nah ini bisa lo lihat ya Nah Ini guys Untuk tipe M12 ya Ini hampir semua Gue bisa katakan Memang semuanya ya Kalau gak salah memang semuanya Nah Itu Milwaukee itu Dia tidak ada indikatornya Jadi kalau misalkan Bang ini Kayak pernah ada yang kalian tanya Bang maintenance baterai gimana Kalau misalkan gak ada indikatornya Memang agak sedikit sulit Harus kita mainkan feeling aja Tapi memang Seharusnya Alat itu kalau di baterai gak ada ya Di unitnya ini ada Ya seperti Milwaukee ini ya Dia di Baterainya gak ada indikatornya Tapi di unitnya disediain Nah bisa lo lihat disini ya Nah Disini unitnya udah disediain Guys Kalau gue mau membahas Dari segi build quality ya Dari brand Milwaukee ini Kayaknya gue gak perlu Gue bahas lagi Karena memang udah gak ada yang bisa kita celah Untuk satu produk ini ya guys ya Dari segi buildnya Kita tapi gak tau Dari segi performanya Kita akan lihat ya guys ya Nah disini bisa lo lihat guys Detail yang diberikan Rubber yang di depan ini Bener-bener Bisa lo lihat tulisannya Milwaukee guys Nah ini guys Ini bener-bener dilihat Milwaukee Cakep banget Lagi-lagi brother Ya guys Dan jika ada yang bertanya juga Bang ngomongnya lagi-lagi Lagi-lagi itu adalah Jargonnya G3 Channel guys Jadi show pastinya ya Gak jadi masalah Gue mau ngomong lagi-lagi kek Logo-logo kek Iya gak Kenapa kalian Pengen gak nih Pengen gak Pengen dong Ya guys Gak usah lama-lama ya Gue pengen langsung Ngetes alat ini aja Kira-kira ya Untuk memasang deskrup ya 12V sekuat apa sih ya Kita akan uji dia Ya Sampai Bener-bener Abis banget ya guys ya Kita Bener-bener kita siksa dah Pokoknya dah Jangan tanggung-tanggungin dah Ini ada beberapa deskrup Yang akan gue coba pasangkan ya Nah Ini kurang lebih ya Panjangnya berkisar Sekitar Ya Ini sekitar 15 cm-an ya Ini sekitar 15 cm ya Ini diameternya kurang lebih Di 10 mm ya guys ya Nah ini gue pengen tau nih ya Ini medianya nih Kayu balok Ini gue gak tau nih Kayu apa nih ya Pokoknya yang jelas sih Keras dah Apalagi kalau digigit Keras banget Ya guys Ini kita coba langsung Tancapkan aja Ini gue menggunakan Speed ya Di nomor 3 kita gunain Bisa lo lihat Kelihatan ya Jelas Nomor 3 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Saya lupa Ternyata berisik juga Ya guys Ini baterainya udah terisi penuh ya Tadi udah gue kasih lihat ya Nah Bisa lo lihat Menyisakan 2 ya Kalau ditanya abang Kok agak boros ya Lumayan Karena memang kerjanya ini lumayan Ya Dia menancapkan ini ke sini ya Bisa lo lihat mungkin di bagian bawah Ya Ini bener-bener tembus ya Dan di saat dia bekerja ke sini ke dalam Dia memang keras banget ya Dan ini cuma hanya baterainya Cuma hanya 2000 mAh Yang pasti jika lo ngerasa kurang ya Lo bisa tambahin Guys Dia baterainya macam-macam Sampai ada yang 6000 Terima kasih Wow Luar biasa guys Baterainya masih menyisakan 2 Bisa lihat disini ya Masih menyisakan 2 bar Oke Kita coba lagi Tanamkan kembali Aplausos 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 Nah Bisa lihat Bisa lihat Bisa lihat Keralap kerilip ya Ya Keralap kerilip ya Bisa lihat Nah jadi gini guys Ini yang Pengujian yang seperti ini ya Lihat Ini panas Ini panas banget 43 ya 43 ya Panasnya ini di dalam Kurang lebih Nah Ini untuk gearbox ya Nah ini guys ya Panas mesin seperti ini ya Dia masih mau terus running Akan tetapi ya Baterainya lebih dulu habis Yang artinya 2000 mAh itu Kurang lebih ya Ini untuk memasang deskrup ya Yang panjangnya 15 cm Dan diameternya Di 10 mili Dia cuma hanya Mampu menancapkan 3 Dan ini 1 Ya Nah bisa lihat Ini sisanya 1.4 Kurang lebih ya guys ya Nah Jadi yang pasti ya Yang pasti Di saat ya Alat ini bisa terus bekerja Nah Mana yang lebih dulu kalah Entah alat yang lebih dulu Untuk meng cut off si mesin Karena dia terlalu overheat Terlalu melebihi Batas maksimal panasnya ya Atau misalnya Memang baterainya itu Sendiri juga Seperti Layaknya AEG AEG itu Dia punya sistem cutnya juga Untuk di baterainya itu sendiri Di saat untuk over Power Atau over pemakaian ya Nah Tapi di saat ini ya Ini kita gak bisa mencoba Karena memang gue Cuma hanya memiliki Baterai yang 2000 mAh Ya Nah Kalau gue memiliki Baterai yang 4000 mAh 5000 mAh Nah ini mungkin lebih enak ya Kita ingin bisa lebih Mengetahui lagi ya Kira-kira mesin ini Maksimalnya Sampai di berapa Ya guys ya Cuma gue Cuma hanya bisa mampu Untuk menguji Sampai sejauh ini aja ya Nah tidak bisa lebih ya Oke guys Gue rasa cukup sekian ya Perjumpaan kita hari ini ya Nah ini adalah akhir Di bulan Ramadan ya guys ya Semoga kita bisa ketemu Di Ramadan-Romadon berikutnya Dan bisa terus Menyaksikan ya Ga3 Channel Ga3 Channel akan terus Membuat acara Dengan bersama Brand-brand yang Tidak kalah Menarik Untuk yang sebelum-sebelumnya Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di like Share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video Video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video